Pemerintah Tim Transisi Jokowi Jika hari ini mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan untuk mengetahui selengkapnya, kita bergabung dengan reporter Berita 1, Oktaviana, yang sudah berada di gedung KPK. Ya Oktav, siapa saja anggota Tim Transisi yang hadir dan apa maksud kedatangan mereka ke KPK hari ini? Ya Ira, tadi sekitar pukul setengah 10 pagi tadi, Ketua dari Tim Transisi Jokowi Jika yaitu Rini Sumarmo dan juga beberapa anggota lainnya seperti Anies Baswedan, Andri Wijayanto dan juga Deputi dari Tim Transisi Akbar Faisal tiba di gedung KPK. Tadi ketika ditanyakan mengenai agenda pertemuan hari ini, mereka tadi hanya menjelaskan sedikit yaitu adanya pembahasan mengenai 8 agenda anti korupsi atau 8 agenda pemberantasan korupsi atau yang sering disebut dengan buku putih yang diharapkan dapat menjadi program di pemerintahan baru Jokowi Jika nanti. Dan ada pun 8 agenda tersebut tadi seperti misalnya pengelolaan sumber daya alam dan juga penerimaan negara, lalu ada perbaikan infrastruktur, perbaikan kelembagaan parpol, dan juga ada penguatan aparat penegak hukum dan beberapa materi lainnya. Dan ke-8 agenda tersebut sudah dibahas bersama dengan petinggi dari KPK, di mana tadi ada staff dari Direktur Gratifikasi KPK yaitu Giri yang sudah menyambut mereka. Dan tadi pertemuan selesai sekitar pukul 11 tadi, dan usai pertemuan tersebut ketika ditanyakan mengenai apakah ada pertanyaan dari KPK mengenai track record atau rekam jujak mengenai nama-nama menteri yang nantinya akan masuk dalam kabinet baru Jokowi Jika, Rini Sumarmo dan juga Akbar Faisal langgan untuk menjawab lebih lanjut. Mereka pun menegaskan bahwa tadi dalam pertemuan pimpinan KPK, salah satu dari pimpinan KPK juga tidak menghadiri pertemuan tersebut. Dan berikut adalah pernyataan dari Akbar Faisal, deputi dari tim transisi Jokowi Jika mengenai agenda pertemuan tadi. Ini adalah tahap awal dari kami untuk berkondikasi dengan KPK, teman-teman kami di KPK di sini, untuk selanjutnya kami sampaikan kepada Presiden atau Presiden terpilih dan berbagi langkah-langkah. Artinya nama-nama calonnya itu diserahkan sekarang Pak? Belum, 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 belum. Irah, ya baik Okta, lalu terkait dengan kasus haji, apa yang sedang diselidiki KPK hari ini? Apakah ada perkembangan terkait kasus haji? Iya Irah, tadi dalam agenda pemeriksaan hari ini yang keluar ada dua nama mantan dirjen penyelenggara haji dan umroh, yaitu Selamet Rianto dan juga Anggito Abimanyu yang tercatat dalam agenda pemeriksaan hari ini. Namun dari dua nama tersebut, tadi baru hadir Selamet Rianto, yang merupakan mantan dirjen penyelenggara haji dan umroh sebelum Anggito Abimanyu. Dan tadi Selamet Rianto tiba di KPK sekitar pukul 10 pagi, namun ia tidak bersedia berkomentar mengenai agenda pemeriksaan hari ini. Ia memilih langsung masuk dan menunggu di ruang tunggu KPK. Sementara untuk Anggito Abimanyu sendiri, hingga saat ini belum terlihat hadir di gedung KPK, namun memang beberapa kali sebelumnya KPK juga sudah pernah memeriksa secara intensif Anggito Abimanyu ini. Dan bahkan Anggito Abimanyu mundur dari jabatannya sebagai dirjen penyelenggara haji dan umroh setelah kasus ini mencuat. Ira? Ya Okta, lalu ada juga yang lagi hangat ini mengenai penangkapan Gubernur Riau Anas Mamun. Apakah Anda sudah mendapatkan informasi terbaru terkait hal itu? Ya Ira, betul sekali memang kemarin malam KPK telah melakukan operasi tangkap tangan dan akhirnya mengamankan sembilan orang, di mana salah satunya termasuk adalah Gubernur Riau Anas Mamun yang juga ditangkap bersama dengan pengusaha, supir, ajudan, dan juga keluarga dari Anas Mamun sendiri. Tepatnya terjadi di perumahan Citra Grand Cibubur pada pukul 18 sore kemarin. Dan hingga saat ini memang KPK masih terus melakukan pemeriksaan intensif selama 1x24 jam untuk selanjutnya nanti menentukan apakah ada peningkatan status dari kesembilan orang tersebut, termasuk diantaranya adalah Gubernur Riau Anas Mamun. Dan hingga saat ini status mereka masih bersatu sebagai terperiksa. Dan jika diperkirakan nantinya, mungkin pada petang sore nanti, KPK akan mengadakan konferensi PES untuk mengumumkan status dari kesembilan orang yang tertangkap tangan itu. Dan dalam operasi tangkap tangan kemarin, KPK telah mengamankan uang miliaran rupiah yang terdiri dari pecahan rupiah dan juga dolar Singapura. Dan selain itu juga KPK telah menyita satu buah mobil Innova, di mana mobil tersebut diduga sebagai mobil dinas dari Gubernur Riau. Dan hingga kemarin malam, juri bicara KPK Johan Budi mengatakan memang masih belum dapat dipastikan terkait dengan apa kasus ini, namun diduga ada kaitannya dengan dugaan suap terkait dengan pengurusan lahan di hilir Indragiri. Demikian Ira. Baik, terima kasih Oktaviana Pemirsa. Demikian Oktaviana melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta Selatan. Terima kasih telah menonton!